Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama aku maisha story hai bun masih inget gak belanjaan aku minggu kemarin ini dia ya yang 93.500 itu nah kemarin aku satu minggu itu masak ini aja bun nah hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat dan Sabtu kebetulan hari Rabu aku libur dulu masak bun karena anakku lagi rewel nah ini dia ya hari Seninnya itu aku masak ikan halo sayang bun dah mau ke pasar dulu ya dada sama ayah oke dada sama ayah dada semuanya selamat pagi selamat beraktifitas hari minggu aku belum pada mandi ha 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 dadah disini ya sama ayah ya dadah ikum 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 dadah dadah bunda mau ke pasar selamat pagi selamat pagi bunda-bunda semua ini hari minggu ya di minggu terakhir bulan november dan besok itu sudah masuk di bulan desember alhamdulillah ya semoga bunda-bunda semuanya juga didarikan kesehatan amin nah ini dia kondisi pasar pada jam sekitar jam 6 ya bun aku pagi-pagi berangkat ke pasar dan si dedenya aku titipin ke ayahnya biar gak ribet oh ya bun ini dia tukang ikan langganan aku dan disini rencananya aku mau beli nila kebetulan disini gak ada nilainya yang agak gedean adanya yang kecil jadi aku cari tukang ikan yang lainnya ya bun nah coba aku belanja ikan disini bun dan ternyata disini lebih murah bun biasanya kan aku beli ikan itu di tempat yang tadi satu kilonya itu kalau yang gede 35 ribu kalau yang kecilnya itu 30 ribu nah kalau disini ternyata lebih murah harganya ini mau yang gede ataupun kecil satu kilonya 28 ribu lumayan kan beda jauh sih sekitar 7 ribuan ya bun harganya jadi nextnya aku kalau belanja ikan beli disini aja jadi tadi aku beli ikan nila satu kilo setengah itu 42 ribu kemudian aku juga beli ikan gabus 2 ekor harganya 20 ribu aku potong-potong kecil jadi total belanjaan aku di tempat ikan tadi 62 ribu ya bun lanjut aku belanja seperti biasa di tempat yang ini aku beli sayur-sayuran beli bawang-bawangan beli cabai semuanya disini ya bun nah tinggal milih-milih deh karena disini menurut aku tempatnya sayurannya itu seger-seger dan lumayan komplit disini pokoknya kalau lihat sayuran itu pengen beli semua ya bun karena lihatnya itu enak seger-seger terhijau-hijau oke lanjut bun kita review harganya harganya ya dimulai dari pisangnya aku beli pisang muli harganya itu 10 ribu nah bawang-bawangan aku beli bawang merahnya 8 ribu bawang putihnya 4 ribu kemudian bawang bombay harganya ini 2 ribu nah ini agak naik katanya bun harganya nah segini itu 5 ribu rupiah untuk tomatnya kemudian lalap-lalaban aku selalu stokin lalap biar di kulkas nah ini harganya 2 ribu rupiah timun 2 ribu terongnya juga sama 2 ribu rupiah kemudian aku belanja brokoli ini harganya 5 ribu rupiah dan kolnya ini harganya 4 ribu rupiah nah untuk jagungnya ini sisa minggu kemarin karena aku gak pasak ya gak dimasak jagungnya ini jadi lumayan lah untuk minggu ini ya bun kemudian tempe nih tempe itu harganya seperti biasa ya 5 ribu rupiah kemudian aku juga beli jahe ini harganya 6 ribu rupiah segini beberapa on karena jahe itu lumayan mahal ya bun nah ini dia aku beli tahu isi baso harganya 10 ribu rupiah dan isinya ini 10 10 biji ya nah ini dia ikan gabusnya 2 ekor aku potong-potong kecil kayak gini harganya 20 ribu rupiah kalau 1 kilo itu harganya 50 ribu ya bun tapi aku beli 2 ekor aja nah ini nilainya aku potongnya seperti ini karena rencananya hari ini aku mau bakar-bakar bareng saudara ikan nilainya 1 kilo setengah nah buncis ini harganya 3 ribu rupiah kemudian ini oyongnya juga sama 3 ribu rupiah togeknya sebanyak ini cuma 2 ribu rupiah bun kemudian terongnya ini harganya 4 ribu rupiah udah dapet 2 ya yang gede-gede terus selanjut aku coba beli apa tuh kucai ya kalau aku bilangnya kucai harganya 4 ribu rupiah dan ini pakcoy pakcoynya harganya juga sama 4 ribu rupiah kemudian ini yang terakhir cengek cengek ini harganya 7 ribu rupiah 1 per 4 mudah-mudahan ini cedes ya oke jadi total belanja aku minggu ini naik dari minggu kemarin untuk sekarang totalnya 153 ribu ya bun nah ini dia semua belanjaan aku karena kebetulan suami aku sip 1 jadi makan di rumahnya itu pagi dan malam ya untuk minggu kemarin agak hemat karena suami aku sip 2 jadi makannya itu hanya pagi aja di rumah terima kasih sudah menonton video kami jangan lupa subscribe ya assalamualaikum selamat menikmati